Selamat datang di channel Hidup Sehat Alami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai 5 manfaat madu untuk anak. Silahkan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru. Madu memiliki banyak manfaat untuk anak berkat kandungan nutrisinya yang beragam, seperti gula, karbohidrat, vitamin C, vitamin B, asam amino, zat besi, zinc, dan kalium. Selain enak rasanya, cairan manis yang diproduksi oleh lebah ini juga kaya akan antioksidan, seperti flavonoid dan polifenol. Madu juga diketahui memiliki efek anti radang dan antibakteri. Madu telah lama digunakan secara tradisional untuk menjaga kesehatan dan mengatasi berbagai keluhan medis dan penyakit. Berikut ini adalah beberapa kebaikan dan manfaat madu untuk anak, yaitu 1. Sumber energi untuk mendukung aktivitasnya Manfaat madu untuk anak yang pertama adalah sebagai sumber energi. Madu mengandung gula alami, yakni fruktosa dan glukosa. Kandungan gula ini bersumber dari karbohidrat yang dibutuhkan sebagai bahan bakar atau energi agar anak lebih semangat menjalani aktivitasnya. 2. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Madu juga mengandung zat yang berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Antioksidan pada madu juga terbukti mampu menangkal radikal bebas yang menyebabkan berbagai penyakit. 3. Meredakan batuk dan pilek Batuk, pilek, dan sakit tenggorokan adalah beberapa gejala dari peradangan pada saluran pernafasan. Anak-anak sering mengalami hal tersebut ketika ia terkena flu atau ispa. Nah, menurut beberapa penelitian, madu terbukti mampu meredakan batuk dan pilek pada anak serta meredakan peradangan pada saluran nafasnya. Dalam meredakan batuk, manfaat madu bahkan terlihat memiliki efek yang sama manjurnya dengan obat batuk. Anak yang diberikan 1,5-2 sendok teh madu saat hendak tidur terlihat dapat beristirahat lebih nyaman dan tidur lebih lelap karena batuknya berkurang setelah diberikan madu. 4. Baik untuk kesehatan pencernaan Madu mengandung prebiotik alami yang dapat meningkatkan jumlah bakteri baik dalam saluran pencernaan. Manfaat madu ini penting untuk menjaga kesehatan pencernaan si kecil. Madu pun dapat membantu menambah nafsu makan si kecil. Hasil studi dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa madu mampu meredakan gangguan pencernaan, seperti konstipasi dan nyeri perut pada anak. 5. Menyembuhkan luka lebih cepat Anak-anak cenderung aktif ketika bermain, sehingga rentan terjatuh dan terluka. Nah, madu ternyata juga dapat digunakan untuk membantu proses penyembuhan luka dan mencegah terjadinya infeksi pada luka. Cara menggunakannya sangat mudah, setelah luka dibersihkan, oleskan madu pada area kulit yang terluka. Madu dapat dioleskan sebanyak 2-3 kali sehari hingga luka sembuh. Maksimalkan manfaat madu untuk anak dengan cara ini. Selain manfaat madu, perlu diketahui juga bahwa pemberian madu untuk anak tidak boleh sembarangan. Madu hanya boleh dikonsumsi oleh anak berusia lebih dari 1 tahun. Pemberian madu untuk bayi yang belum genap berusia 1 tahun sangat berbahaya dan berisiko mengakibatkan penyakit botulisme pada bayi. Hal ini dikarenakan pencernaan bayi atau anak berusia di bawah 1 tahun belum sempurna dan belum mampu melawan bakteri Clostridium botulinum yang terkandung di dalam madu. Untuk mendapatkan manfaat madu secara optimal, pilihlah madu berkualitas, seperti madu murni, rohani, sebab madu murni merupakan madu yang tidak banyak melalui proses penyaringan dan tidak dicampur dengan bahan lain. Oleh karena itu, madu jenis ini memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi. Meski madu aman dikonsumsi untuk anak berusia di atas 2 tahun, ada sebagian anak yang mungkin alergi terhadap madu. Jadi, ada baiknya bunda berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu sebelum memberikan madu kepada anak, terlebih jika anak memiliki kondisi medis tertentu, seperti alergi. Demikian tadi 5 manfaat madu untuk anak, persembahan dari channel Hidup Sehat Alami. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.